Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Alhamdulillah wa ala alihi wa ch'adu wa man tazah sanatah wa jama'atah In yawmina haza ilayya minahba Memang di masa pandemi ini Aktivitas donasi ini semakin meningkat Dan ini tentu dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok yang Memiliki kepentingan untuk aksi-aksi terorisme Dimana posisi pemerintah sekarang sedang fokus pada penanganan covid Sehingga ada titik-titik dimana pemerintah cukup longgar atau lengah Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan risiko yang bisa ditimbulkan Atas modus-modus donasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teror Tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan posisi Indonesia Sebagai peringkat pertama negara paling dermawan Tentu saja pencapaian indeks dermawan ini tentunya menjadi hal yang positif Dimana Indonesia memiliki budaya gotong royong Tentu ini juga bernilai positif bagi wajah Islam Indonesia yang Selain sebagai agama mayoritas juga sebagai agama yang mengajarkan kebermawanan Kemurahan hati Ini kemudian diajarakan melalui dokter agama Karena peperagama juga masih menjadi motivasi dominan dalam kegiatan donasi Dan bukan hanya itu Pertumbuhan jumlah organisasi nilaba juga Semakin meningkat di dalam 20 tahun terakhir Hampir 25 kali pertumbuhannya Dan dalam penggunaan platform galang dana Digital di oleh organisasi di Indonesia juga Meningkat 32 persen dengan inovasi Variasi dan metode modifikasi dalam melakukan donasi Tentu ini merupakan perkembangan yang positif Dan ini kemudian Ditangkap oleh Pegerak-pegerak filantropi Dimana potensi donasi Di Indonesia menurut Catatan Basnas Di dalam Oplok Sakat Nel Indonesia 2020 Mencapai 233 triliun Dan baru bisa terkumpul 3,4 persen Atau 8 triliun Artinya ada 96,6 persen yang belum bisa dihimpun Atau sekitar 233 triliun Meskipun demikian Semakin Setiap tahun semakin meningkat rata-rata 25 persen Sebagaimana yang tadi sempat disinggung Motivasi berdonasi di Indonesia Masih dominan Nilai-nilai agama Barangkali Ini data yang mutakhir Oleh KOPAI Digital Donation Outlook 2020 Perkembangannya justru Pertimbangan nilai-nilai sosial Juga semakin tinggi Bahkan lebih dominan Dibanding nilai-nilai agama Sementara Karena terpengaruh dengan orang lain Dan lainnya ini hanya Beberapa persen saja Dan perilaku berdonasi Hampir 80 orang 80 persen Dalam 6 bulan terakhir Saat Saat Donasi Saat Pandemi Ini Masyarakat Indonesia Pernah melakukan Donasi Nah Perkembangan Hari ini tentu Dimana Pertimbangan orang melakukan Donasi Itu lebih besar Untuk isu-isu Sosial kemanusiaan Apalagi di Pandemi ini Dimana Isu kesehatan Semakin meningkat Dan juga isu Keadilan sosial Juga Meningkat Dibanding Sebelum COVID Tentu saja Ada banyak Alasan Kenapa Para Campaigner Atau Orang Perorangan Atau lembaga Di dalam Mengangkat isu Untuk menggalang donasi Ini Mengacu pada Isu-isu Sosial kemanusiaan Ini Dan Tentu Perkembangan Ini Kemudian Dimanfaatkan Oleh Kelompok-kelompok Yang memang Terindikasi Memiliki Paham Radikalisme Karena Bagi kami Pendanaan kelihatan Torisme Tidak Lepas Dari Adanya Paham Radikalisme Dan Jaringan Toris Dengan Nilai Radikalismenya Memiliki Tujuan Dan Visi Yang Sama Yaitu Ingin Menderikan Negara Dengan Sistem Khilafah Jadi Lazis Untuk Isu-isu Sosial kemanusiaan Kami Lebih Banyak Berkoordinasi Dengan Mitra Lembaga-lembaga Yang ada Di Naungan BNU Baik Lembaga Maupun BANOM-BANOM Jadi Kami Menjadi Satu Kesatuan Di dalam Wadah NU Beduli Untuk Isu-isu Kemanusiaan Dan Isu Kebencanaan Misalnya Untuk Isu Rohinya Atau Isu Di Palestina Tapi Juga Kami Bekerjasama Dengan Kedutaan Palestina Dan Juga Meminta Rekomendasi Untuk Mitra Di dalam Menyalurkan Bantuan Ke Palestina Tentu Saja Di Samping Kami Juga Melakukan Koordinasi Dengan PCI PCI NU Yang Ada Dalam Konteks Palestina Kami Bekerjasama Dengan PCI Jordan Karena Memang Posisinya Yang Paling Dekat Dengan Palestine Dan Di Jordan Juga Banyak Titik-titik Daerah Pengumusi Palestina Yang Juga Kemudian Kami Melibatkan PCI Itu Untuk Menyalurkan Dana-dana Bantuan Dari Masyarakat Dan Tentu Sebagaimana Yang tadi Disampaikan oleh Kepala PBATK Bahwa Temuan PBATK Dari 2016 Sampai 2018 Menyalakan Bahwa Ada modus Pendanaan tertentu Yang digunakan Plomok Teror Meliputi Pengumpulan Pemintaan Dana Hingga Penggunaan Dana Untuk Pengumpulan Dana Memang Saat Ini Di situasi Pandemi Lebih Banyak Menggunakan Digita Meskipun Ada Juga Donasi-donasi Untuk Pendanaan Teror Itu Melalui Majelis-majelis Yang memang Menjadi Loyalis Dari Kelompok Teror Ini Nah Tentu Merbaknya Donasi Digital Ini Karena Memang Tidak Ada Regulasi Yang Mengikat Atau Tumpang Tinti Terkait Dengan Perisian Donasi Digital Sehingga Memungkinkan Setiap Orang Bisa Melakukan Pengalangan Dana Baik Digital Maupun Non-digital Sehingga Tidak Heran Ketika Kemudian Banyak Ditemukan Kasus-kasus Misalnya Di Lampung 13.000 Kota Amal Kemudian Di Jatin Ada 5.000 Kota Amal Yang Terindikasi Digunakan Untuk Pendanaan Teror Karena Memang Sudah Ada Kontrol Dari Regulasi Yang Mengatur Juga Untuk Pemindahan Dana Bahkan Tadi Sempat Disinggung Juga Lebih Canggih Lagi Bagaimana Misalnya Kasus Di ISIS Dimana Ada Seorang Perempuan Peturunan Pakistan Amerika Yang Mendonasikan Bitcoin Senilai 60.000 Dolar Untuk Kepentingan Pendanaan Belanda ISIS Ini Kira Juga Menutup Kemungkinan Bisa Terjadi Di Indonesia Terkait Dengan Pengalangan Dana Barangkali Ini Indikat Apa Kita Bisa Klasifikasi Ya Karena Ada Beberapa Lembaga Yang Memang Melakukan Pengalangan Donasi Untuk Santunan Keluarga Pelaku Teror Disini Memang Ada Yang Apa Betul-betul Untuk Kesejahteraan Atau Untuk Kelangsungan Hidup Keluarga Napiter Atau Keluarga Ex Napiter Yang Menurut Mas Indro Saya Kira Itu Barangkali Bisa Diterlok Apa Tolerir Nah Karena Donasi Ini Merupakan Pengumpulan Dana Untuk Pergiatan Terorisme Yang Paling Mudah Dilakukan Tetapi Sekaligus Sulit Untuk Dijelusuri Karena Karena Memang Sumber Dananya Dan Pemanfaatannya Dilakukan Secara Terselubung Dalam Bentuk Infa Sedekah Zakat Dan Wakaf Dalam Bentuk Program Sosial Kegamaan Dan Program Kemanusiaan Lain Kalau Untuk Media Sosial Itu Ada Lembaga Amil Acer Acer Center Dan Beberapa Temuan Di Lampung Dan Jatuh Ini Barangkali Sebagaimana Yang Tadi Disinggung Bahwa Memang Terungkapnya Penyalahgunaan Donasi Kemanusiaan Untuk Penanteres Ini Berdampak Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Dalam Melakukan Infasi Tegah Wakaf Dan Amal Kemanusiaan Lainnya Karena Memang Basis Dari Kegiatan Filantropi Adalah Kepercayaan Masyarakat Sehingga Ketika Ada Salah Satu Lembaga Atau Bahkan Perorangan Yang Menyalahgunakan Perkenalin Basisnya Sehingga Perlu Juga Mengedukasi Masyarakat Yang Mengedukasi Supaya Memiliki Pengetahuan Terkait Dengan Kepercayaan Yang Mengumpulkan Donasi Serta Mewasfadai Kepercayaan Dengan Pengalangan Donasi Yang Terindikasi Melakukan Penyelan Nah Di Saat Yang Sama Memang Berangkat Regulasi Ini Perlu Disinkronisasi Karena Untuk Pengalangan Dana publik Paling tidak Ada Undang-undang Yang Mengaturnya Misalnya Undang-undang PIP Nomor 19 Tahun 61 Seperti yang Tadi Disebutkan Kemudian Undang-undang Sakat Dan Undang-undang Wakal Saya kira Undang-undang Atau Regulasi Sementara Ini Masih Tumpang Tindih Sehingga Perlu Adanya Harmonisasi Regulasi Mungkin Bisa Setingkat Perpes Untuk Bisa Mengatur Regulasi Ini Dan Tentu Saja Pemerintah Dalam Hal Ini Kemenang Kebunan Basnas Barangkali BPPK BNPT Maupun Kominfo Karena Sekarang Banyak Duga Kemensos Kronen Yang Mendapatkan Inzinya Dari Kemensos Dan Tentu Saja Karena Berbasis Digital Dan Teknologi Informasi Peran Dari Kominfo Juga Mestinya Terlipat Di sini Untuk Bisa Memperkuat Upaya Mitigasi Penjagaan Radikalisme Dan Terorisme Di Lingkungan Organisasi Pembelajaran Dalam Bentuk Edukasi Dan Penguatan Kapasitas Terkait Pemahaman Yang Komprehensif Tentang Penjagaan Terorisme Di Lingkungan Organisasi Pengelola Jakan Sementara Ini Kalau Kami Di Lai Jisnu Memang Belum Ada Program Yang Spesifik Untuk Melakukan Bantuan 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 Kepada Ex-Nabiter Misalnya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Ex-Nabiter Tapi Kami Sering Untuk Melakukan Pendampingan Keagamaan Di Penjara-penjara Misalnya Di Cipinang Dan Di Pondok Babu Saat Bulan Rumah Dan Tetapi Kalau Untuk Pemberdayaan Ekonomi Misalnya Dalam Konteks Untuk Keluarga Ex-Nabiter Bagaimana Kita Melakukan Deradikalisasi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Sementara Ini Memang Mesti Belum Dilakukan Terima Kasih Barangkali Itu Yang Disakini Sharing Untuk Selebihnya Nanti Terima kasih Masabi Masabi Sementara Sementara Men Sementara Sementara Terima kasih.